Hai assalamualaikum selamat datang di channel saya di Roni channel belajar kreatif hai 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 baik kita lanjutkan tutorial kita tutorial menggambar tiga dimensi dasar ya dari alatoket yang kali ini kita akan dia untuk part ketiga ini ya kita akan membahas perintah revolve Hai baik langsung aja kita ganti view-nya tampak depan kali ini kita akan menggambar fast ya lepas bunga 350 karena untuk gambar apa perintah revolve adalah perintah membuat tiga dimensi secara memutar atau bentuk dasar yang memutar seperti fas atau mungkin roda Hai itu dasarnya adalah lingkaran atau memutar ya bukan lingkaran saja memutar kita membuat gambar dasarnya dulu yaitu gambar setengah ya gambar potongannya seperti ini seperti kalau kita anggap aja fastnya seperti ini Indonesia diusaha lagi ke-5 kali hai 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 KG2 kali lagi hai 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 Oh Oke saya akan copy banyak 1234 saya offset 3 mili karena gambar potongannya fast mungkin seperti ini ya kalau kita gambar potong jadi ini bodinya fastnya saya kayak garis kecil ini karena nanti perpotongan sini ini adalah garis pantunya atau garis senternya senter memutarnya nanti eh seperti biasa untuk membuat gambar solid 3D lensi yang paling utama untuk diperhatikan adalah gambar potongnya ini gambar garis ini adalah gambar garis yang terdiri dari beberapa garis ya Hai kalau kita memutar nanti kalau kita langsung perintah nanti gambarnya bentuk permukaan tapi kalau kita ingin menggambar solid kita harus membuat garis ini menjadi solid dulu yaitu dengan perintah ini region mungkin ini selalu saya ulang-ulang karena mungkin teman-teman yang mengikuti saya dari part 1 mungkin kenapa selalu diulang-ulang karena mungkin ada teman-teman yang melihatnya langsung ke 43 atau 44 ya jadi mungkin kelewatan untuk pilihan ini jadi untuk menggambar tiga dimensi Hai yang perlu diperhatikan adalah gambar ini harus kita bikin solid dulu supaya terlihat saya kasih pilih viewnya konseptual dulu kemudian saya pilih Regen ini masih berkaris ya saya blog Hai enter gambarnya sudah menjadi penuh yang sebelumnya seperti ini sekarang menjadi seperti ini menjadi memiliki permukaan ya yang tadi berbeda garis aja kemudian langsung kita buat hal-hal sebentar viewnya saya rupa dulu sometrik kita perintah revolve disini ada pilih select object to revolve suruh memilih barangnya yang akan kita revolve saya ulangi select object klik ini kemudian enter Hai kemudian disini start aksis start eh specify aksis start point or define aksis by berarti kita bisa membeli mungkin XYZ ini atau objek tetapi setaruh default ada objek dan objek untuk memutarnya ini senternya memutarnya ya ini aksisnya ya saya membuat garis bantu garis ini tadi Hai baik langsung titik pertama titik kedua dan sudah terlihat Hai gambarnya Hai memutar ya karena revolve jadi membentuk tiga dimensi secara memutar dengan zenter garis ini tadi seperti terlihat ada angka yang ditengah itu memutar adalah sudut ya kalau lingkaran penuh berarti 360 derajat kalau potong setangnya di 180 90 terserah teman-teman mau membuat berapa karena saya ingin membuat fast saya isi 360 derajat karena putaran penuh ya Oke untuk yang kedua adalah adalah memutar ini tapi tidak dengan perintah regen tapi membuat garis ini berhubungan atau bentuk poli lainnya kalau ini saya blog garis-garis ini disini ada empat item lain dan SP lain Hai jadi ini ini adalah SP lain yang berbentuk melengkung-melengkung ini ya ini adalah garis biasa lain jadi kalau kita bikin repop ini langsung dia akan berbentuk permukaan tadi garis ini memutar garis ini memutar tapi kalau kita ingin membuat bentuk solid berarti kita harus menggabung garis ini dulu yaitu cara menggabungnya dengan cara di sini Hai modifai kemudian kemudian region eh bener modifai ya kayak mau join ya modifai pilih join Hai ini atau ketik join juga bisa join enter Hai kemudian disuruh kita mau menjoin garis apa aja ya karena saya mau menjoin ini saya blog aja sama ini Oh iya sebelum kita join biasanya disini tidak ada tulisan close ya tetapi ketika kita sudah join Hai karis ini tidak ikut saya join ya karena teman-teman yang join adalah gambar potongannya ini kalian teman-teman bisa memilih dengan mengklik satu-satu atau blog seperti saya tadi kemudian select object sudah selesai saya enter Hai gambar ini ketika saya klik sedia berbentuk join sudah close ada pilihan close ya tadi enggak ada pilihan close ini sudah bisa kita revolve-revolve seleb object enter pilih aksisnya asis memutarnya ya hai 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 leho Ayo kita pilih aksisnya Hai ya seperti ini cuman ini tadi kalau revolve join gambar join ini ketika kita menempel gambar ini menempel dia tidak bisa karena ada garis disini ya jadi harus ada jarak sedikit yang paling enak adalah dengan cara tadi dengan default region ya kalau seperti ini dia tidak bisa karena salah satu senternya Hai pertemu dengan garis ini tapi kalau kita kasih jarak sedikit aja 0,5 katakanlah seperti itu Hai ini bisa di revolve Hai ya bisa Hai baik 360 derajat Hai ke Hai sekarang atau kita membuat penuh ini dulu kita regen atau kita join kita regen aja ya saya rasa untuk itu bisa dicoba teman-teman sendiri kita bisa join regen saya ulangi Hai draw regen selek objeknya selalu perhatikan disini ya selek objek enter kemudian kita revolve kita pilih aksisnya aksisnya disini dia juga memutar 360 derajat nah sudah terlihat tadi kita gambar ada dua dia berubang karena fase harusnya berubang ya Hai tadi saya bikin gambar perpotongan dua garis karena yang memutar tadi gambarnya adalah seperti ini ya tadi ya saya buat lagi saya buat lagi saya lupa tadi belum saya copy Hai ke Hai jadi yang diputar adalah dalamnya ini aja Hai dalamnya sini diputar sehingga gambarnya berlubang tetapi gambar penuh seperti ini yang diputar adalah permukaan penuhnya ini diputar Hai jadi tidak berlubang Hai jadi untuk membuat gambar memutar bisa beberapa cara ya kemudian saya ingin revolve tapi posisi di surface Hai bekas hari ini kita service Hai revolve Hai garis yang agak gitu revolve Hai kemudian kita enter Hai kaya Hai mau ini juga enter Hai kemudian pilih aksisnya Hai sama persis cuma hasilnya adalah dia sangat karena dia hanya permukaan surface ya jadi dia tidak punya tebal sangat tipis sekali Hai taknya tebal tapi bisa dengan cara memberi ketebalan Hai posisi di sini Hai di sini ada tiken kita klik isi tiga temblik ketebalan di sama aja surface atau Hai apa namanya Hai kita bikin solid dulu juga bisa beberapa cara apanya ya cuman kalau surface seperti biasa kita bisa mengedit ukurannya Hai jadi lebih bisa Hai eh dirubah-rubah lagi tapi kalau solid sudah nggak bisa dirubah-rubah tapi kalau ini bisa kita berubah ininya Hai nah bentuknya sudah berubah Hai ya Hai baik untuk tutorial review saya rasa sudah cukup eh atau saya kasih contoh satu lagi ya kita ingin membuat roda katakanlah rodanya bulat aja Nggak lupa kita kasih center move kemudian kita revolve hai 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 selip-rubah revolve selip object to revolve pilih akses memutarnya nah sudah menjadi memutar baik saya rasa sudah cukup untuk tutorial eh revolve Hai terima kasih terima kasih hai hai